Pemirsa memasuki musim penghujan di sebagian wilayah Jember. Masyarakat diminta waspada datangnya hujan deras disertai angin gencang. Melihat kejadian kemarin, angin puting beliung sudah menyerang di beberapa wilayah seperti Kecamatan Arjasa, Pakusari, Mumbulsari, dan Sumber Sari Jember. Memasuki akhir bulan November, BPBD Jember menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk waspada terhadap ancaman hujan deras yang disertai angin kencang. Dari data BPBD Jember, puting beliung yang terjadi Senin sore telah melanda lima kecamatan yakni Mumbulsari, Pakusari, Arjasa, Sumber Sari, dan juga Tempur Rejo yang menyebabkan 49 bangunan rusak ringan dan 4 bangunan rusak berat yang terdiri dari rumah pribadi, sekolah, dan sebagian bangunan umum. BPBD Jember melalui tim reaksi cepat langsung meluncur ke lokasi untuk membenahi kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung seperti merapikan pohon tumbang, serta beberapa seperti tiang listrik yang turut tumbang. PLT, Kepala BPBD Jember 1 Kim menghimbau kepada masyarakat Jember untuk lebih waspada di awal musim penghujan ini karena selain waspada banjir, juga angin puting beliung yang sering melanda Jember. Yang pertama adalah masyarakat terwaspada, karena di musim penghujan ini banyak yang pertama rekucing beliung sudah terjadi pada sore kemarin, kemudian yang selanjutnya juga waspada kalau terjadi banjir, itu juga hati-hati kalau sudah terjadi banjir mungkin anak-anak atau kalau menyeberang di sungai dengan hubungannya, kemudian juga tetap bapak-bapak warga masyarakat itu juga jangan membuang sampah kembarangan, antara lain seperti itu. Satu Kim menambahkan untuk para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati jika berkendara saat hujan. Dikawatirkan ada pohon tumbang, mengingat banyak pohon di tepi jalan yang kondisinya sudah lapu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.